wuh enak ya, keriuknya teman-teman kali ini aku ajak tempat makan langgananku dan rasanya puastik enak banget lokasinya di Surabaya Barat dan bukan di belakangku tapi di dekat sini ayo kita kesana jadi aku sekarang ini di Surabaya Barat, di Jiwok di Jiwoknya banyak sekali tempat makanan yang berjejer tapi ini tempatnya bukan di jalan utama ini cuman agak masuk melipir ke arah sebelah situ jadi ada tempat yang namanya Kwa Song itu jual kroisan yang enak menurutku ya sebenarnya aku tidak terlalu doyan kroisan tapi waktu aku nyobat di situ ini beda banget aku tunjukin kayak apa, wuh enak banget ianya aku belok kiri agak ke samping ya jalannya jadi agak tersembunyi jadi di seberangku seperti itu situasinya dan tempatnya itu di sebelah kiriku namanya Kwa Song kita masuk yuk selamat sore Mbak selamat sore Mbak ini jual kroisan ya iya Mbak kroisan tuh aku sering nyoba jadi aku doyan banget dan selain kroisan tuh ada jual makanan juga selain kroisan ada jual apa Mbak Sini? kita juga ada rice bowl ada mango brunch juga ada spaghetti juga sih Mbak spaghetti ya tapi ini juga kroisan semua ya? iya gini aja aku nyoba yang aslinya aja gak dicampur-campur sama makanan yang selain kroisan kayak rice bowl ini juga itu yang paling recommended ini ya? iya itu paling besar mungkin ini tak cobain aja ya ini terus terang kalau ini aku belum nyoba cuma yang kroisannya aku udah bolak-balik dan itu enak banget ini udah buka berapa lama Mbak? satu tahun setengah sih setahun setengah ya? berarti belum lama ya pas pertengahan pandemi ya? iya pertengahan pandemi buka dan tempatnya agaknya lempit jadi jarang yang tahu tapi ini tempatnya paling enak di Surabaya menurutku sih terus jam bukanya itu jam berapa Mbak? kalau hari biasa itu jam 8 kalau KTN-nya bukanya jam 7 udah buka ini malah pagi banget udah bukanya jadi yang pagi-pagi lapar ya boleh kesini hehehe namanya kuasong ya kuasong itu kalau bahasa Inggris kan kerusan ya kerusan ya Mbak Jaya kerusan-kerusan bahasa Indonesia ini bahasa apa Mbak? bahasa Perancisnya kuasong bahasa Perancis? iya oke deh yuk makasih ya iya oke ini yang udah keluar yang kerusannya yang creamy mushroom tapi disana enak semua jadi ini kemarin aku juga sempat kesini pesen bawa pulang jadi kalau bawa pulang itu kalau aku sebenarnya nggak dipanasi jadi di rumah bisa dipanasi sama oven 3-5 menit suhu 150 derajat itu kemarin aku nyoba rasanya renyahnya persis sama makan di tempat jadi nanti kita coba dan ini sudah keluar juga spaghetti kuasong kita nyobain yang ini dulu aja ya tinggal satu lagi yang itu tadi belum keluar ini dapat pisau sama garpu tapi mending kita hajar begini aja makannya ya ini loh keriuknya uuuh enak ya keriuknya renyahnya luar biasa ibu ini ini ya langsung aja aku makan ya coba ini ya ini coksur bagun dalamnya biasa kalau aku makan keruisan itu kalau nggak keras dikit itu kayak hancur bantet kalau terlalu empuk nggak ada renyahnya pokoknya aku nggak doya namanya keruisan baru aku makan disini ini cocok banget jadi ini teksturnya tuh empuk nggak garu-garuan tapi lapisan luas itu keriuk gitu apalagi ada feelingnya macam-macam ya ini yang ini mushroom creamy jadi itu rasanya kan jadi enak enak keru-garu anakku kemarin nggak beli loh itu ludes sampai rata piring tontokannya nih jilatin ini enaknya dari orang nggak doyan keruisan sampai doyan tapi yang keruisan biasanya juga nggak doyan sih jadi tergantung ya ini pakai dalamnya nah menurutku juga harganya sih nggak terlalu mahal tuh ya nah ini next kita melanjutkan ke yang ini ya spaghetti-nya ini isinya mushroom sosis sama creamy-nya ya sausnya ya sausnya sih cukup banyak sama ini ada ada dagingnya ya dagingnya ya daging apa jamur kita cobain aja nih hehehe kita nyambilin mas spaghetti-nya dulu kita coba ya kita coba ya panas sih ini campuran jamur dan sosis ya jamurnya menurutku terlalu empuk ya sama sosisnya juga empuk banget soalnya spaghetti-nya sih kenyalnya pas dan bumbu cream-nya bumbu banyak banget jadi ini cenderung nggak terlalu berasa banget norak gitu nggak tapi cream-nya lembut dan pas rasanya cuman yang agak kurang sosisnya ya menurutku sih sosisnya kayak ya sosis biasa aja ya tapi yang lainnya sih rasanya sih rasa yang nggak yang kalem menurutku istilahnya ini yang tinggal yang ketiga kyudon garlic soyu jadi ini ada kayak dagingnya dan bawangnya ada telur nasi di bawah dan ini katanya sejenis kayak kulit ikan nggak ya yang kira masih hidup ini bisa goyang-goyang hehehe selama ini sering nyoba di tempat lain sih tapi nggak seperti ini sensasinya kayak masih gerak-gerak hidup gitu hehehe bingung juga ini katanya kalau kena panas bisa goyang-goyang ya hilang udah tinggal kulit doang masih hidup ya kaget juga oke ini kita bonggar-bonggar ya ini bawahnya seperti ini ini yang tadi namanya kulit ikan katsubushi namanya tadi kayak bau amis ya ternyata yang ini berarti kulit ikannya yang bau amis ya ini nasinya masih panas ya nah nih goyang-goyang bener loh iya 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 nonton gitu nih langsung makan aja hehehe sih aku kepo ini katsubushi-nya doang nih iya apa sih berasa aneh kalau masih goyang hehehe bukul dulu biar mati hehehe udah mati sih udah mateng bukul ikan gitu ya empuk dan gurih sekarang aku campurin sama nasi dan daging sapinya ini daging sapinya kayak diiris tipis-tipis gitu ya dan ini pasti empuk ya kalau udah tipis gini jadi bumbunya juga kerasa banget dan ini domenialnya diarah gurih-gurih soyunya ini yang asin itu ya cuman beda dengan gurih-gurih yang biasanya kaladu atau apa ya takso itu gurihnya gurih asin ini gurihnya atartesnya ada rasa kayak manisnya gitu kalau aku makan gurih gak lama ada rasa manisnya sedikit gitu enak sih apalagi dicampur sama ini ini goyang-goyang enak ini enak ini jadi selain klorisan disini juga ternyata ada makanan nasi juga dan rasanya cukup enak mbak yang makanan ini apakah pagi juga siap? siap di sejak pagi ya iya jadi kalau sarapan gak cuman klorisan tapi juga ada makanan nasi dan ini daging sapi ini bisa tersedia sejak pagi lumayan nambah referensi makan sarapan pagi oke udah habis ini leji ya coolnya juga enak sih kita kasih skor ya jadi total 4,55 favorit banget dan ini artinya teman-teman ini wajib digerbet jadi mostly nilainya 5 cuma di kemudahan menuju lokasi sama parkir jadi kalau memang bukan Sabtu Minggu ya itu rodo longgar tempatnya enak tapi kalau Sabtu Minggu walaupun tempat ini gampang banget di dalam Citralem Surabaya tapi ya muwajatnya ampun-ampun menuju lokasi juga agak susah parkirnya juga penuh kalau Sabtu Minggu ya full banget merasa makanan kalau yang ini yang terakhir sama klorisan enak banget cuman seperti ini yang ini gue biasa aja jadi rata-ratanya 4 sama porsinya juga tanggung ya nggak sampai besar banget sampai disini dulu review saya di kuasong Surabaya sampai jumpa review saya yang selanjutnya papa